harus nanti langsung baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan-rekan semua kita hari ini akan berbincang karena selama sekian lama kita virtualan saja gara-gara ada musibah corona ini jadi kita ingin meskipun secara jarak tidak bisa berkumpul seperti layaknya ngopi bareng yang sama ini kita lakukan harapannya dari sini kita bisa sering berbagi dan saling meisrahnya tetap menjaga silaturahmi baik hari ini memang seperti yang disampaikan Sobrien di statusnya ya bahwa ini dari obrolan sambil berbaringan tadi pagi ini kayaknya seru kalau ada kita lanjutkan ngopi virtual yang kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu kita live IG bersama Om Danar dan Ustadz Maol soal budget COVID di Dekok cuma kemudian ada juga kita menyiapkan sebuah Mopi Depok podcast di Om siapa Mopi kita jelaskan karena dia yang koordinator Mopi Depok ini menurut saya supaya warga menemani beliau untuk memastikan ini tetap bergulir jadi topik hari ini seperti disinggung mendadak menjadi pendidik sebenarnya kalau jika adakan mendadak bisa iya bisa tidak karena kan bagi yang sudah menikah punya anak tentunya itu sudah pilihan dan ketika anak sudah beranjak masuk sekolah itu kan ada pilihan-pilihan yang kemudian kita ambil apakah kita akan memasukkan kepada dalam institusi pendidikan yang ada atau kemudian kita memilih institusi pendidikan yang lain dalam bentuk sekolah rumah tentunya ini tidak lepas dari fakta bahwa anak itu kan tanggung jawab kita tanggung jawab orang tua yang mana kita harus bisa membantu mereka untuk merengkuh apapun kalau bahasanya dia jadwal orang-orang itu kan anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya kodratnya sendiri pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuh kodratnya tumbuh kodratnya pendidik disini kan tidak hanya guru atau siapapun tapi juga orang tua dan yang lain-lain disini lah kemudian kita dihadapkan pada situasi yang harus fleksibel menjadi orang tua yang bekerja ataupun juga menjadi orang tua yang berbagi peran itu juga harus dibilih nah berkaitan dengan hal ini ketika masa pandemi ini ada teman-teman yang selama ini menyekolahkan anak-anaknya seperti Bumariati yang menyekolahkan kedua anaknya sementara Masofi ini menyekolahkan anaknya di alam bebas dengan penyekatan sekolah rumah tentunya mempunyai dinamika sendiri-sendiri kalau kita berangkat dari tata negaraan ya kita punya undang-undang dasar 45 mengatakan bahwa salah satunya mencedaskan ribuan bangsa tentunya hal ini tidak lepas dari kesepakatan bersama kenapa Indonesia ini ada nah dari sini juga ketika apa situasi pandemi ini semakin menguat semakin apa tinggi dampaknya maka kemudian keputusan-keputusan yang diambil oleh apa namanya pemerintah kalau ini apa istilahnya kementerian pendidikan melalui kementerian pendidikan salah satu yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana menikapi tentang ujian ujian yang kelulusan terutama maka dari situasi yang ada diputuskan melalui swatidaran nomor 4 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat covid maka yang dilakukan adalah meniadakan ujian nasional kemudian masih ada ujian sekolah ataupun tingkat kelulusan anak itu tidak serta-merta harus melalui ujian tetapi juga bisa dari rapor mereka semua tingkatan dari SD, SMP maupun SMK nah bagi teman-teman yang kemudian mempunyai anak-anak yang sudah memasuki masa ujian ini menjadi tantangan sendiri apalagi kalau kemudian kita bicara soal pendidikan di sekolah yang harus apa namanya mengikuti ujian datang setiap hari tiba-tiba ada perintah untuk berdiam di rumah bagaimana kemudian kita menyikapi ini kita sebagai orang tua orang tua yang bekerja atau kemudian bagaimana kemudian apa istilahnya teman-teman membagi waktu membagi waktu antara harus berkarir seperti Bumari Hati ini sibuk keluarga yang apa ya Pak Pak Gil juga sibuk dengan aktivitas beliau Bumari Hati juga sibuk dengan aktivitas nasional internasionalnya bukan lokal ya maaf itu tentunya menjadi pilihan menjadi tantangan tersendiri jadi sore ini sambil menunggu waktu berbuka sambil menunggu tausiyah nanti Ustadz Maulana sebelum berbuka kultur maka saya akan berbincang-bincang ada gunara sumber disini saya akan sebut ada Ibu Mari Hati saat ini koordinator BWYP publish what you pay sampai tahun ini atau tahun depan nanti saya cerita nanti yang akan nanti saya minta untuk bercerita pengalaman beliau karena kan selama ini beliau ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar sementara Pak Jul juga sebaik kita ketahui juga Ketua Bawaslu Jawa Barat yang tentunya memiliki sebuah sendiri sementara ada dua anak dua ya Maaf kalau salah dua anak yang tumbuh berkembang yang selama ini di sekolah formal tentunya ketika harus lockdown harus di rumah anak-anak harus belajar Ibu Mari Hati Pak Jul harus juga bekerja ingin jadi nyamika tersendiri nanti saya ingin dengar gimana sih tantangannya dan bagaimana penyikapan orang tua terhadap situasi ini dan kedua mungkin soal kalau kita bicara alat bantu pendidikan apa yang bisa yang kemudian digunakan tentunya kalau menyimak ke statusnya Om Obi dan Buhari bahwa kalau kita bicara homeschooling ini kita masuk ke narasumber kedua Muhammad Sobidin Obi Wan Kanobi dikenalnya seperti itu mempunyai seorang anak umur 6 tahun kalau tidak salah kalau 5 menuju 6 yang selama ini sudah mengambil jalur pendidikan homeschooling tentunya situasi yang berbeda yang dialami oleh apa Bu Mari Hati pilihan seperti ini kemudian tentunya kita bisa belajar dari Om Obi tentang apa yang kemudian dilakukan ketika faktanya nah yang menarik adalah Om Obi ini tidak bisa pulang anak-anaknya sudah pulang kampung mudik ya jadi ya dinamiknya seperti apa dengan long distance LDRN dengan anak anak ya saya ingin butuh istri LDRN dengan anak ini bagaimana kemudian ketika selama ini sudah mengadopsi peningkatan homeschooling monggo Bumar saya persilahkan ladies first untuk berbagi kepada kita semua selamat datang kepada teman-teman semua tadi ada apa Mas Sandra ada Ustaz Mao ada Kangusep dan lain-lain kita akan mendengarkan apa cerita dari Bumar tentang selama sekian lama ini menyesuaikan diri dengan lockdown silahkan monggo Bumar masih di mute sepertinya masih di mute terima kasih Pak Sintai atas waktunya dan selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak-Bapak Ibnu sekalian tadi dari pemantik pertanyaan moderator ya gimana pengalamannya pertama-pertama di masa kami ini ya memang agak kaget ya kami menyesuaikan kita mulai tanggal 15 Maret kebetulan di kantor kita udah dikejakan untuk WFH semuanya karena situasinya semakin meningkat waktu itu setelah pengumuman tanggal 3 Maret dan anehnya lagi karena saya sendiri secara pribadi itu ada masalah sebenarnya kami tanggal 2 itu harus ketemu dengan orang yang pulang dari Jepang di kantor hampir semua kita meeting gitu dan dan kita dengan santai saya ke Jepang nggak pakai masker jadi ada pengumuman dan minggu keduanya ada yang sakit di kantor termasuk saya juga jadi kita agak panik waktu itu jangan-jangan ini karena apa namanya virus dan sebagainya tapi kita belum bertahan belum tes ke rumah sakit karena waktu itu belum datang alatnya dan macam-macam terus begitu WFH tanggal 16 ternyata sekolah juga udah mengeluarkan kebijakan wali kota depok dan sebagainya dan sebagainya awal-awalnya yang pertama adalah karena saya punya anak 2 1 SD kelas 4 dan SMP kelas 2 gitu dan pelajaran SD dan SMP itu benar-benar beda di tahap awal saya lihat gurunya juga belum begitu prepare sehingga PR-PRnya lebih banyak banyak sekali jadi sehari itu yang anak SD ini hampir ada 4 mata pelajaran dan 4-4nya itu semuanya ada tugas nah terus kemudian yang SMP juga demikian kurang lebih tapi SMP lebih agak ringan karena saya kalau SMP mungkin tinggal dia baca terus ngerjain tugas itu bisa nah yang SD nya ini masih agak harus dijaga nah sementara tanggal-tanggal itu saya juga ada pekerjaan di kantor jadi di rumah itu tiba-tiba kami setting jadi tempat bersama untuk kerja gitu untuk belajar dan ternyata setelah dihitung-hitung dari semua tugas yang ada itu waktunya gak cukup karena dari 4 pelajaran itu misalnya harus bikin video bahasa Inggris harus menyelesaikan matematika sekitar 10 soal terus apalagi kalau IPA misalnya yang itu babnya baru berarti harus membaca lagi dan sebagainya nah yang SMP kemudian di minggu kedua pakai Google Meet Google Classroom ini lumayan gitu tapi tiba-tiba langsung kepikiran ini kuota langsung rebutan jadi begitu ada ini ya mungkin berkaitan dengan platform online juga begitu anaknya udah zoom call ibunya juga meeting bapaknya lagi terus yang si kecil ini masih kerjaan yang lain itu lumayan gak terlalu kita kuota udah mulai lambat gitu jadi memang dari sisi kuota internet saya bayangkan kita agak lebih sama terus salah satu hikmah yang saya dapat dari metode ini dan setiap minggu saya lihat gurunya melakukan pembelajaran jadi perbaikan-perbaikan mekanisme kemudian PR-nya tidak begitu banyak bahkan beberapa tema video atau art encrab itu dihubungkan dengan kampanye corona dan sebagainya jadi sambil belajar sambil mengetahui situasi misalnya pandemi itu apa kemudian social distance dan sebagainya dan hampir setiap sore kita nonton secara langsung untuk penambahan jumlah itu yang dari apa namanya tim respon nasional itu jadi aware gitu di rumah dan salah satu yang lainnya juga adalah saya lihat ada kecenderungan untuk karena anak-anak ini pulang biasanya pulang jam 3 sore main di luar dan setelahnya mereka mulai kangen dengan temennya gak bisa apa namanya gak bisa bebas keluar seperti apa dan sebagainya itu yang saya rasakan dari anak-anak dari minggu ke minggu nah kemudian salah satu hal yang membuat saya kemudian berpikir ternyata menjadi guru itu luar biasa karena ketika lihat pelajaran IPA-nya dan pelajaran matematikanya itu saya langsung bingung ha iya ternyata kami itu mau tidak mau karena menjawab google meet dan sebagainya ada 10 soal 20 soal itu langsung kelihatan skornya gitu ya jadi sebagai orang tua pas ngamatin kok skornya 65 berarti harus belajar lagi jadi mau gak mau kami membaca pelajaran juga supaya dapat skor tinggi gitu ya terus kita juga ada grup orang tua gitu saling sharing ini gimana gimana gitu jadi orang-orang tuanya ini curhat hampir rata-rata curhat juga di minggu ke 3 wah ini banyak banget karena apa namanya pelajaran sangat banyak sementara kita concern kesehatan anak-anak makan niat ratur dan sebagainya kalau terlalu banyak PR nanti gimana-gimana jadi kita masih masukkan ke guru dan kemudian guru juga mengurangi beban kemudian mengubah dari apa namanya WA platform dan PRnya yang sehari ada 4 ada 5 diubah jadi 2 dan seterusnya dan sampai sekarang sudah lebih agak lebih santai itu jadi memang di minggu-minggu ke 2 sampai ke 4 itu sangat kewalahan dan justru jadwal jadwalnya padat banget karena kita ada jadwal di kantor ada jadwal di rumah dan kemudian anak-anak harus tidur siang harus makan ratur dan sebagainya nah itu apa suka dukanya mendidik 2 anak terus saya pikir ini benar-benar luar biasa gurunya dan memang kita butuh pendidikan yang ada gurunya dan sebagainya karena kita sendiri tidak bisa mengajar atau tidak mampu untuk mengenai itu nah kemudian berikutnya strateginya adalah kita berbagi saya bersama bapaknya dengan suami untuk pelajaran matematika IPA dan sebagainya bahasa Inggris biasa saya nanti kalau pelajari PS agama dan sebagainya itu baru ayahnya jadi kita bagi 2 dan itu cukup membantu cukup meringankan apa namanya beban gitu ya terus akhir-akhir kita juga jadwal harian misalnya yang meeting jam berapa sekian yang meeting jam berapa sekian siapa gitu ya nah sekarang kita udah relatif bisa mengatur waktu mengatur waktu dan mencari strategi untuk menyelesaikan tugas dan dan rata-rata anak-anak akhirnya juga mengatur waktu mereka untuk memenangi tugas-tugasnya karena misalnya kalau Google Meet itu harus dibuka dari jam 10 sampai jam 1 gitu di awal-awal tidak dikasih tidak dikasih deadline kemudian numpuk di hari Sabtu minggu dan itu bikin kesehatan agak menurun karena ngejar deadline tapi sekarang sudah ada pembatasan waktu per mata pelajaran per hari dan kemudian jam submitnya harus jam berapa dan sebagainya saya kira itu sementara sharing saya terima kasih terima kasih Bu Mar menarik ya apa yang disampaikan satu catatan yang disini saya pikir penting adalah bahwa ternyata jadi ustad itu penantang ustad maul mungkin nanti bisa berbagi bagian menjadi ustad itu tantangannya dan apa berbagi perang nanti yang penting berbagi perang antara kedua orang tua dan juga berbagi perang antara tugas orang tua dan bekerja dan menemani anak ya saya sendiri juga apa belum ke omopi nanti juga sebenarnya pelaku homeschooling dan seperti tadi teman-teman lihat ada anak laki-laki yang naik turun naik turun ya itu tugas saya selama lockdown ini anak-anak yang kakak-kakaknya dipegang sama istri yang saya megang anak laki-laki ini yang kemudian menjadi teman WFA saya poin penting yang saya pikir perlu di diatakan di sini adalah satu soal pentingnya memahami perubahan suasana tidak bisa kita melihat hal yang normal belajar model yang saat ini dengan terpaksa yang bertransformasi dari sekolah belajar di sekolah dan di rumah tidak setelah-setelah harus bisa mengadopsi hal yang sama tadi Bumar cerita soal bagaimana PR-PR yang terlalu banyak ternyata itu tidak efektif untuk membantu pola belajar di rumah dan yang kedua soal teknologi sebenarnya saya akan membantu cuman kemudian yang belum terhitung ini kan saya belum nanya tadi Bumar akhirnya berapa pengeluaran internetnya pertama atau kemudian listrik terutama saya sih kemarin baru bayar nambah ternyata nambah sedikit juga nambah dari 200-300 ribu kurang lebih karena on-on terus kurang lebih yang ketiga adalah soal apa namanya ini tadi yang belum cerita itu soal gimana anak-anak menjaga gak stress ini gak penting sebenarnya apakah Bumar sama Om Dul sama Gala sehingga stress pun gak bisa ditolelir atau mungkin sebelum kita pengen-pengen dengar gimana sikap anak-anak dan teman-teman tadi teman-teman curhat ibu-ibu dan bapak-bapak orang orang tua yang lain itu menyikapi atau merespon situasi ini betul jadi di awal menu saya kita sebagai mama juga strict banget ya sempat juga kena marah anak-anak ya karena kok bisa skornya 65 jadi ini agak tipe orang tua yang mungkin terlalu menekan anak tapi kebelakang-kebelakang kita sadar bahwa ternyata sulit juga gitu terus supaya gak stress kita bagi tadi ngatur waktu masing-masing ngasih kebebasan bisa ngerjain sambil tiduran di depan TV nah kami gelar kasur sekarang tidak lagi sofa di depan TV itu udah ada kasur gitu terus musik ya ada kita pakai cari pokoknya setel musik kemudian anak-anak juga bikin tenda hampir tiga minggu itu tenda itu di depan di samping TV juga dan mereka tidur di tenda itu juga bisa buat asik gitu terus kebetulan juga di sekolah tugas-tugasnya mulai bertransformasi ya mungkin karena pandemi itu dia mengikuti jadi bikin menu makanan gitu jadi itu juga bisa membantu karena selain gizinya kita juga masak bareng-bareng gitu ya terus itu cukup menyenangkan dan kemudian bikin video kemudian apa namanya tema-tema art dan kerapnya berkaitan dengan pandemi gitu jadi disesuaikan dan sebagainya saya kira itu sangat membantu dan kami juga kadang sering ada sesi-sesi yang di luar pelajaran misalnya baca buku atau main drama bermain peran gitu ya puranya jadi apa puranya jadi apa gitu anak saya yang terakhir itu malah dia ngasal gitu pakai bahasa Rusia nggak tahu dapat dari mana terus satu lagi kita kadang-kadang sambil main gitu yoga gitu ya yoga-yoga ringan kayak gitu kemudian dulu-dulu sebelum puasa masih suka sambil solidaritas sosial gitu kita ngamatin apa yang terjadi kita beli masker masker tapi program sosial kemudian kita beli kopi beli ini tapi pakai gojek online dan sebagainya terus kita apa namanya sengaja ada yang beli di luar makanan gitu supaya karena waktu itu kan booming banget ya penghasilan dari apa namanya transportasi online menurun dan sebagainya seperti itu terus ada hal lagi yang menurut saya juga bagus saya jadi sering belanja di tetangga dalam hal ini adalah sayur setiap hari kita rutin banget ke ibu-ibu jadi yang tadinya apa dua hari sekali belanja tiga hari sekali sekarang hampir tiap hari kita jadi ngobrol gitu itu menarik banget karena bagusnya di kompleks kami itu ada sayur yang selalu setiap hari nyuplai jadi kami gak usah ke pasar tidak ke supermarket juga dan tidak banyak ini ya hanya keluar mungkin dua minggu sekali ke Indomaret terdekat terus habis itu kita belanja sayur tiap hari di abang-abang yang datang ke kompleks ya mungkin itu sih beberapa hikmah-hikmahnya dari dari ini dan teknologi benar saya jadi lebih tahu banyak tentang gimana secara online terus anak saya juga jadi sharing ke orang tua gitu ternyata IG itu bisa buat talksnya gimana cara rekamnya dan sebagainya itu dari anak-anak justru jadi kami yang old generation itu belajar dari generasi milenial dan generasi Z seperti itu terus tapi yang aneh lagi kami jadi tahu tiktok-tiktok apa yang lagi terkenal karena anak-anak sangat aneh ya apa istilahnya youtube savvy itu ternyata mainan sehari-harinya kelihatan semua karena tadinya kami hampir berangkat jam 8 pulang jam 8 pulang jam 8 ke atas malam gitu ya jadi gak bisa menyaksikan hari-hari anak-anak sekarang kami jadi sangat hafal juga ternyata tiktok youtube dan sebagainya itu yang disukai anak-anak apa dan sebagainya jadi kita saling sharing seperti itu termasuk yang agak ini tuh karena kami orang tua pekerjaan kantor kadang-kadang kalau kita video call tuh diskusi ada beberapa istilah-istilahnya misalnya bapaknya itu bicara pilkada kalau kami omnibus lo tiba-tiba anak-anak nanya apa sih omnibus lo gitu pilkada diundur jadi kita kayak ini rumah dan kantor dan sekolah gitu jadi ada banyak saling sharing dan saya dengan suami juga jadi tahu pelajaran-pelajaran terkini anak-anak seperti apa itu sih sebagian yang mungkin bisa saya sharing sementara baik terima kasih ini akhirnya balik ke Almaty satu ulah itu ternyata di rumah begitu Pak Ustaz Maul menarik jadi apa namanya satu tapi nanti mungkin Om Mobi juga bisa cerita bahwa social distancing ini juga mendekatkan kepada orang lain juga disini Bumar cerita soal bagaimana tetangga tetangga dekat jadi semakin yang selama ini hanya ha-hai saja dari jarak jauh itu bisa berinteraksi meskipun dengan protokol ketat tentunya ya untuk memastikan bahwa COVID tidak menyebar tetapi juga ada interaksi-interaksi yang selama ini hilang yang kemudian tumbuh kembali begitu baik terima kasih Bumar saya akan pindah ke Om Mobi tentunya situasinya akan berbeda saya dan Om Mobi ini madhabnya apa namanya jalannya sama torikotnya sama tapi madhabnya beda bahwa mendidik anak dengan jalan homeschooling adalah pindian kami cuman bedanya sama torikotnya jadi jalannya menuju pendidikan dengan homeschooling tapi caranya berbeda di madhab yang kami gunakan kami masih ikut PKBM kelompok belajar ada sekolah homeschooling alam depok yang kami gunakan sebagai tempat naungan belajar anak-anak tentunya memang shift yang terjadi ketika lockdown ini ada sedikit adjustment tugas berbagi tugas lebih ketat lagi karena pas yang nomor satu ujian kelas enam maka dia akan fokus menang nomor dua itu juga ada proses naik kelas juga dan tugas saya memastikan bahwa si anak rakil ini gak nge-recohin kakak-kakaknya sama ibunya yang sedang mengawal anak-anak untuk belajar saya apresiasi sekali kerja seperti itu apakah kita bagi tugas sebagai perang dari sini mungkin Omobi bisa cerita lockdown dan enggak ini kan sebenarnya mirip-mirip kalau kita bicara soal pendidikan rumah dari homeschooler tapi tentunya ada ruang lain yang mungkin bisa cerita seperti kemarin statusnya membuat pertanyaan dan juga waktu kita diskusi di podcast yang akan keluar ya kayaknya akan dilunjurkan itu sesi keduanya bahwa homeschooling itu seolah-olah bias perkotaan bahwa hanya dengan teknologi dan lain-lain ini selesai bisa dibantu tapi ternyata di di perdesaan pun juga sebenarnya itu ada fenomena yang serupa kalau kita tidak kalau tidak kalau mungkin teman-teman sempat melihat itu kan bagaimana seorang guru yang terpaksa harus berkeliling mengunjungi anak-anaknya meskipun dia harus diharapkan pada situasi lockdown yang sekolah harus diliburkan baik saya akan mau gimana kira-kira lockdown tidak lockdown bedanya apa tantangnya bagaimana sebagai pelaku homeschooler apa terkait situasi ini dan kedepannya kira-kira seperti apa melihat fenomena homeschooling ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ngopi depok sekalian terima kasih atas acara dadakannya ini dibencanakan tidak dalam jangka panjang singkat dan kemudian bisa kita laksanakan nah sebelum saya membahas beberapa pertanyaan dari Pak Pisahid tadi saya ingin menyapa teman-teman saya dulu ada Kang Mubarak ini dari pesantren Al-Fakhriah di Makassar jadi dia sampai menginstruksikan semua ustadz di pesantrennya untuk mengikuti live streaming kita di Ngopi Depok ini kemudian ada juga Bibi Santi tadi homeschooler juga Depok kemudian ada teman saya Mas Aziz dari Tenggale kalau gak salah selamat datang di piaran ini nah dulu ketika belum ada pandemi belum ada corona homeschooler ini kan sesuatu yang yang asik gitu ya untuk sebagian teman-teman sering saya mendapat wah kamu ini melawan sistem melawan kapitalisme sejak dini bukan itu hanya gunyonan tapi ketika masa sekarang semua anak homeschooling jadi gak ada yang lagi yang istimewa dengan apa yang kita praktikan karena semua belajar dari rumah tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seberapa siap masing-masing keluarga itu menjadi bagian terdekat dari proses belajar anak selama ini kan seperti tadi yang Bu Mara katakan jam 8 sudah harus pergi kantor dan balik lagi jam 8 malam sementara anak-anak belajar di sekolah formal mungkin dari jam 7 8 sampai jam 2 atau jam 3 nah intensitas orang tua untuk mendampingi proses belajar anak itu praktis hanya di hari katakanlah akhir pekan atau malam ketika ada waktu nah sekarang ketika semua harus dipaksa untuk berada di rumah ini kan masing-masing kemudian saling menyesuaikan tadi Bu Mar cerita dari minggu pertama kedua ketiga itu ada perubahan suasana dari yang semulanya itu dari yang minggu pertama rumah masing-masing gak tahu nih apa yang harus dikompromikan bahwa rumah itu sebagai ruang belajar bersama baik ayah ibu dan anak-anak belum lagi sekolah yang juga belum menemukan ritmenya untuk mengatasi atau mengirimkan materi ajar ke siswa jadi menurut saya covid ini membuat banyak pihak belajar dalam konteks sekolah formal saya membahas sekolah formal dulu itu antara sekolah dan kemudian murid dan orang tua ini kemudian saling menyesuaikan ritmenya akan cukup terbantu bagi teman-teman atau keluarga yang berada di wilayah perkotaan yang sinyal dan akses internetnya mudah kemarin saya buat status tentang homeschooling di era pandemi teman saya yang dari Nabi Re itu cerita seorang anak harus berjalan puluhan kilometer untuk bisa mengakses sinyal internet itu pun gak bisa internet yang 3G bisanya adalah kirim SMS jadi guru itu gak bisa ngirim gambar atau Whatsapp gitu gak bisa tapi harus kirim SMS bayangkan di situasi yang seperti ini teknologi menjadi satu-satunya atau andalan untuk mengatasi persoalan lockdown ini sementara ada infrastruktur teknologi yang tidak merata ini menurut saya yang tidak cukup banyak disentuh ya oleh panggalah kementerian pendidikan bagaimana dengan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan teknologi internet misalnya saya sepakat dengan Pak Kisai bahwa persoalan infrastruktur internet ini juga harus dipikirkan karena pandemi ini kan akan saya baca beberapa tulisan ini akan reguler ini ada covid besok ada apa ada apa kemudian kita juga harus selalu siap dengan segala macam persiapan dalam konteks pendidikan institusi sekolah dan keluarga juga harus siap ketika sewaktu-waktu sekolah diliburkan ketika sewaktu-waktu semuanya harus di rumah dan juga lamat pengalaman-pengalaman ini untuk beberapa hal keluarga homeschooling itu sudah terbiasa katakanlah saya dengan anak usia 7 tahun terbiasa untuk mengatur ritme belajar di rumah kami itu mulai dari pagi sampai sore itu katakanlah sudah ada kesepakatannya walaupun tidak tertulis jadwal secara tertulis gitu ya nah setiap dua hari sekali dia outing keluar berkegiatan dengan teman-temannya ketika lockdown dan semuanya harus di rumah anak-anak homeschooling juga kehilangan salah satu resource penting mereka yaitu mengakses pengetahuan dari komunitas di luar keluarganya mau tidak mau orang tua harus memaksimalkan apa yang dia punya baik materi apa yang ada di rumah maupun akses informasi dan kapasitas personal di prinsip orang tua dalam pendidikan homeschooling ini kan kami sebagai fasilitator sebagai apa tukang ojek sebagai teman cerita dan segala macem tapi dalam sisi kemampuan akademis kami bukan tidak memposisikan sebagai orang yang sempurna di banyak bidang pelajaran kalau anak ingin belajar A misalnya kami akan memfasilitasi agar dia mendapatkan resource person yang tepat untuk dia bisa belajar tentang A itu dengan benar nah ketika lockdown resourcenya semakin terbatas kami tidak bisa lagi melakukan gathering tidak bisa latihan teater dan segala macem sehingga apa materi-materi dari internet menjadi hal yang paling bisa kami andalkan nah kemudian ini juga tidak mudah apalagi anak-anak juga terus bertanya ini kapan selesainya ini corona ini kapan perginya nah ada satu film menarik ini film tahun 97 dibuatnya judulnya Life is Beautiful mungkin ada teman-teman yang sudah pernah melihat ini film tentang Yahudi korban Nazi di Italia jadi dia istri dan satu anak kecilnya ini dimasukkan dalam camp konsentrasi nah tetapi si ayah dan anaknya ini berada dalam satu camp ayah dan anaknya ini cerita bahwa mereka tidak sedang berada dalam situasi yang mencekam tetapi mereka sedang menjalankan satu misi mereka sedang apa main game bahwa nanti satu periode kita harus memenangkan permainan ini itu juga yang kami sampaikan ke anak kami karena kebetulan saya ada di H-pop dan anak istri saya ada di diri kami tidak bisa ketemu setidaknya sampai akhir bulan depan kami menjelaskan ke anak kami bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan kita sedang bermain-main agar nama permainannya sembunyi di rumah agar kita menang ya pasti juga ada jenuhnya ini permainannya tidak ada aturannya aturannya sering berubah-ubah gitu-gitu ya tapi ya itu cara yang yang paling imajinatif yang membuat anak-anak biasa anak-anak kan suka dengan tantangan suka dengan game dan segala macam gitu ya nah ini game-nya adalah game yang sangat serius serius play bahwa ketika anak-anak harus mengurangi intensitas mereka untuk keluar rumah itu ada aturan dalam permainan ini nanti reward-nya apa jadi tips-tips kecil simple itu cukup membantu untuk membuat anak tidak stress dengan masa menunggu ini mungkin itu dari saya Pak Risai terima kasih Om Mubi ternyata ya ya apa sisi tadi sisi yang yang dihadapi juga mirip ya dengan yang normal terutama kalau yang sekolah normal itu ketika kelas tidak ada maka ruang interaksi langsung dengan teman dan guru itu tidak terpotong para homeschooler ala Om Mubi komunitasnya juga akhirnya harus terputus komunikasinya sehingga interaksi di luar Youtube dan internet itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya karena saya perhatikan bahwa itu kegiatan yang dimanipulasi oleh bapaknya Aro adalah Muay Thai itu kan Muay Thai dikenalkan Muay Thai dikenalkan sebagai self-defense tapi sebenarnya orang bapaknya ini pengen kurus manipulasi untuk belajar Muay Thai itu juga interaksi-interaksi yang kemudian dilakukan sebagai cara untuk apa namanya merespon isu kunci saya pikir kreativitas untuk belajar baik tadi Bumar menyampaikan bagaimana membunuh kejenuhan ini juga kreativitas juga di homeschooling ini juga para homeschooler juga tentunya kata kunci kreativitas menjadi penting saya pikir itu ya yang menarik yang dibilang di share dan tentunya tadi balik ke digital divide ini apa istilahnya infrastruktur yang tidak timbang antara yang aksesnya mudah dengan tidak ini menjadi sendiri apa namanya bila kita diapkan situasi seperti ini dan tentunya Indonesia sebagai ring of fire selain pandemi ini juga tentunya tadi apa meskipun saya tidak berharap ada bencana hatu dan lain yang akan datang tapi itu fakta ya siklus tentunya menyiapkan semuanya untuk mengatasi meresponsifikasi itu menjadi penting baik terima kasih Om Obi atas sharingnya saya akan waktunya sekarang jam 5.27 masih ada waktu lah untuk kita sebelum masuk ke kultum nanti beberapa teman yang ingin berbagi atau bertanya mohon silahkan menyamanya juga dari Makassar dari kalau ada lain yang mau disampaikan monggo kita bagikan atau Pak Ustadz nanti Pak Ustadznya nanti aja Mas Sandra siapa silahkan monggo Mas Sandra silahkan makasih Mas Kisa ini menarik banget saya Sandra saya senang sekali bisa bergabung di ngopi depok ini tapi saya berbeda dengan Mbak Mar dan Mas Obi ceritanya karena saya belum ada anak dan ponakan juga jauh-jauh tapi mau gak mau tetap menanyakan itu juga ke anak-anak dan saya ada beberapa kenalan dosen dan guru juga yang sama seperti orang tua tantangan di dosen di mahasiswa dan dosen itu adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kreativitasnya mereka biasanya mereka di depan apa ya manggung di depan anak-anak tapi sekarang manggung menggunakan teknologi dan itu upgradingnya itu itu kalau bahasanya pembayaran itu milestone-nya itu udah tiga tingkat di atas milestone itu jatohnya gitu dan benar ada hikmah baru mereka jadi lebih kreatif misalnya saya melihat beberapa teman di WA story-nya itu ada guru yang setiap saat dia memposting dia penghargaan terhadap anak itu jauh lebih meningkat itu yang dia bilang dia memposting apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya dan dia harus berpikirnya jadi lebih double gitu dengan apa dengan di era yang sekarang karena engaging ini kan susah ya kalau apa namanya tutorial itu kan sifatnya engaging hanya satu arah sekarang mereka harus dua arah depan dan mereka bukan artis yang terlatih gitu itu challenging-nya luar biasa sama dengan orang tua sama juga karena saya ponakan itu saya orang padang jadi tanggung jawab pada ponakan itu tinggi jatohnya ya jadi saya juga nanyain ini bagaimana ya bundle-nya di rumah dan itu juga jadi lebih double dan memang luar biasa sekali nah di sisi lain di selain cerita kreativitas itu dosen dan guru ini juga harus memikirkan kuota dari si itu tadi si mahasiswa itu tadi yang kadang-kadang buat kita yang mampu itu hal yang oke hanya sekedar business as usual tapi mereka juga harus memikirkan teman saya yang dosen di Bekasi salah satu kampus di Bekasi itu mahasiswanya kebetulan adalah kebanyakan buruh pabrik yang awal-awal zoom itu kan booming banget di awal-awal pandemi itu zoom booming banget tapi di tengah jalan zoom itu maksudnya udah teriak ini kuotanya gak sampai akhirnya dia juga harus nyari di Google Meet di Google Meet itu juga karena terbiasa dengan zoom Google Meet itu juga hal yang baru lagi sama kayak tadi harus otak-atik dan segala yang gak tidak semua orang yang gadget savvy gitu dan ya kalau saya sih melihatnya lebih ini ada hikmah baru soal engaging sosial media saya terus terang saya bukan tipikal yang suka dengan online course dan segala macam itu tapi memang membutuhkan yang tadi dibilang maski saya tadi itu kita membawa gimana membawa suasana pandemi belajar ini ke jalur hati yang lebih menjiwai gitu loh mau gak mau sih lagu panggung sandiwara itu bener kita jadi aktor sendiri dan sekarang kita beraktor kayak Ibu Mariati yang Mbak Mariati tadi bilang ada bermain peran juga pada saat yang sama dan itu melatih semua kreativitas juga gitu ya buat saya sih salut buat saya buat orang tua yang guru yang sudah luar biasa gitu yang saya juga ngebayangin tiap hari walaupun kuota dari pemerintah itu ada ya cuman itu aksesnya itu juga ribet ternyata karena saya coba pakai itu ada step-step yang harus dilalui juga dan itu harus memenuhi kriteria handphone level berapa dulu dan tidak saya yakin tidak semua handphone juga dan memang jadi PR yang sama sih sudah saatnya juga sih memang TV public itu bener-bener memikirkan ke depan kita bicara soal TV public ke depan dan syukur TVRI dibalikan lagi jadi TV pendidikan Indonesia dan mudah-mudahan ini akan jadi apa namanya akan jadi langkah awal ke depan untuk memikirkan TV public syaran-syaran public ini oke lah kita memaki-maki ruang guru tapi enggak ada jalurnya juga nih alternatif lainnya seperti apa dunia kreativitasnya ini saya pikir kreator-kreator lokal yang punya rumahan ini bener-bener merasa dihargai pada masa sekarang itu sih dari sisi saya terima kasih mas Kisai baik mas Sandra ini sudah karena orang mau naik bicara itu udah ini udah tapi tapi apa poin soal mendorong TV publik itu jadi penting ya ke depan jadi kan tantangan-tantangan yang dihadapi di ujung Indonesia sebelah timur ataupun sebenarnya di enggak jauh-jauh di Jawa pun juga masalahnya juga kelihatan karena kita di Jabodetabek saja tadi atau teman-teman di Makassar atau di teman yang lain itu juga punya masalah yang serupa kata kuncinya lagi-lagi kreativitas ya meskipun Sandra tadi belum punya experience dengan anak tapi kemudian ada ponakan yang juga harus di di dijadikan tempat belajar kayaknya jadi saya sendiri juga tempoh hari juga roleplay gimana supaya ada tugas anak harus adab anak pada orang tua seperti apa roleplay meskipun sebenarnya biasa terjadi tapi benar harus melakukan roleplay untuk disampaikan sebagai sebuah tugas ini kan menjadi tantangan menarik yang digeng deep inside dulu kan pernah jadi pemain drama 17 Agususan jadi yang gimana kembali dimunculkan itu menjadi tempat kalau makasih sebelum nanti saya minta Mbak Mar atau apa pemopi respon saya minta ada yang lain Kang Usep atau yang lain kalau mau menyampaikan berbagi cerita karena saya lihat Kang Usep rajin banget jemur dan lain-lain itu sambil berbagi ngaji terima kasih apa situasi hari ini ya saya kira menjadi lebih bermakna karena boleh jadi kayak saya kadang sebelum pandemi itu kan dapat tugas keluar-keluar terus biasanya Sabtu Minggu keluar sekarang sudah dua bulan itu ya kita ngomong anak kan ngomong anak yang alhamdulillah dari seseorang psikologis kita juga lebih mendekatkan keang sebelum saya tinggal di depok dikasih dulu juga saya di sekolah istri saya juga ngajar artinya kalau urusan ngajar ya gak kaget bagaimana sulitnya transfer of knowledge ke anak itu memang tidak mudah apalagi transfer of value nya itu benar-benar kalau tadi saya bilang ya mandosatul ula itu ya di rumah terima kasih kepada COVID-19 yang sudah membuat kita sebagai orang tua justru menjadi lebih dekat dengan anak-anak dan kita juga menjadi paham bagaimana karakter anak kita yang pertama yang kedua yang perempuan yang laki-laki seperti apa ya bersyukur tadi dari Mas Sobirin dari Mbak Yati juga biasa itu pengalaman kita yang saya kira mudah-mudahan kalau cepat pandemi ini berlalu ya tetap kedekatan kita dengan anak ya tetap kualitasnya mesti dijaga itu terima kasih kamu Seb poinnya jadi selama sekian lama sering jalan-jalan ya akhirnya harus jalan bersama anak-anak di rumah jalan di tempat kayaknya di Facebook seharusnya masak mencuci keren pokoknya jadi satu lagi mungkin sebelum apa ke Mbak Mbak sama Om Obi siapa Om Daner atau Mbak siapa tadi Mbak yang homeschooler tadi siapa Wiraswati Monggo Mbak kalau mau sharing ada Bibi Santi ada Bibi Lotus tadi ada Bang Mubarak di Makassar yang lain dulu aja silahkan silahkan Halo Bang Barat Halo Halo Sinyalnya ini fakta lain aku mau cerita dia sudah kirim Whatsapp ke aku Bang Mubarak ini dia cerita di santrinya ini kan karena lockdown ini banyak guru-guru yang kemudian gak hanya santrinya ada banyak guru yang kemudian memberikan tugas video pada siswanya padahal kapasitas memori handphone ini kan gak semuanya gede itu ya sementara apa hal-hal teknis seperti itu yang kemudian agak terlewatkan untuk dipikirkan dan kemudian relasi antara anak dan maaf murid dan guru ini juga agak agak ada perbedaan misalnya orang tua yang tidak cukup paham bahwa ini adalah masa lockdown ini ngajak anaknya untuk datang ke rumah gurunya karena sudah lama gak sekolah artinya gak belajar makanya biar belajar diantar ke rumah gurunya gurunya kan juga kaget Pak ini masih harus di rumah itu yang ingin diceritakan Mas Mubarak baik baik ini waktunya tinggal sedikit lagi yang menunjukkan Maghrib ya saya pikir Mbak Mar kalau mau berbagi poin sebelum tausiyah ya ini kan tetap tausiyah yang kita tunggu dari Ustadz Maul terkait kuota tadi ya setelah berminggu-minggu kita cerhat nih sama orang tua mom ini membengkak banget pulsa oh iya gimana gitu kan terus kita lobby ke sekolah supaya ada keringanan SPP gitu nah kebetulan yang SD ini dikasih keringanan termasuk karena ringan berapa sorry yang SMP justru dikasih keringanan yang SD belum kita lagi lobby selain itu kita juga nanya juga karena kan kita concern jangan sampai ada PHK karena kita pikir ya SPP kalau sekolah formal ya tetap dibayar gitu tapi jangan sampai kayak sopir-sopir antar jemput beneran anak saya kan ikut antar jemput juga ini ibu-ibu ini mestiin tanya ke gurunya jangan sampai sopirnya gak dibayar gitu jangan sampai tidak ada gaji juga dan sebagainya jadi memang kita minta keringanan tapi juga kita concern agar sekolah juga bisa apa namanya tidak melakukan PHK dan sebagainya dan memang saya lihat guru-guru itu menjadi lebih kreatif bener tadi kata Mas Sandra awalnya dia hanya ngasih tugas halaman sekian dikerjain dikirim pakai WA lama-lama nih ada keluhan termasuk dua anak saya SMP maupun SD pelajaran yang baru itu gak bisa sama sekali dimengerti karena gurunya sama sekali gak menyampaikan ternyata ilisan itu berbeda banget dengan membaca dan interaksi itu sangat membuat mereka ngerti terus pas ngerjain soal kenapa bisa banyak yang salah terus dia bilang karena kita gak ngerti kalau baca itu susah gitu pelajaran baru gitu kan kalau yang awal-awal masih ngerti karena udah sempat diajarkan waktu sekolah waktu di sekolah tapi kesini-kesini nah akhirnya gurunya itu bikin kelas Zoom Zoom atau Google Meet yang itu online itu menarik banget sih jadi waktu pertama ketemu itu minggu ketiga kira-kira ya terjadi evolusi gitu metode-metodenya kalau saya lihat yang SD itu begitu gurunya mute atau kalau 40 menit ya kalau Zoom itu kan terpental tuh gurunya gurunya langsung buka semua mutenya langsung mereka cerita karena kangen banget jadi satu kelas 25 orang itu langsung ribet kalau gurunya karena kalau gurunya ngajar itu harus harus di mute semua dan itu mereka belajar banget gimana berinteraksi dengan Zoom dan itu menurut saya bagus banget terus kesini-kesini memang menariknya yang kita sebut dengan adaptive learning atau feedback loop jadi orang tua guru mendengarkan masukan orang tua ada orang tua yang mengeluh saya laptop saya jadi rebutan sama anak kota rebutan sama anak jadi kalau bisa tugasnya cukup diterangkan jadi satu mata pelajaran gurunya bervideo jadi anak-anak gak baca tapi denger video baru ngerjain soalan sekarang sudah mulai begitu karena rupanya budaya berbicara dan mendengarkan video terutama anak-anak yang suka denger youtube itu beda sekali dengan membaca dan saya lihat memang ada penurunan dari membaca secara fisik dan mungkin beda banget dengan zaman kita ternyata pelajaran lewat video itu lebih lebih gampang masuk aku generasi youtube loh kecuali mas beda sama yang kumlot mas generasi youtube nah kalau pake internet memang karena SD maupun SMP di sekolah anak saya itu semuanya pake online rata-rata hampir sampai sekarang aja puasa itu amalianya juga online gitu meningkat 300% jadi 3 kali lipat dari belanja bulanan belanja pulsa bulanan terus ada hal yang menarik setelah TVRI membuat program di bulu keempat kalau tidak salah kelima gitu itu juga lumayan membantu guru juga tapi ternyata kesini-kesini malah agak ditinggalkan lagi karena mungkin jamnya tidak cocok dan sebagainya gitu mungkin saya justru melihat mungkin saya gak tahu apakah karena di sekolah swasta peran dari dinas pendidikan dan kementerian pendidikan itu menjadi tidak terasakan kecuali waktu ada TVRI itu program TVRI yang itu diadopsi oleh guru dan artinya gurunya mewajibkan nonton TVRI nah itu itu yang terasa kalau di luar itu semua memang balik lagi kepada kreatifitas gurunya untuk mengajar mungkin disini perlu program pemerintahnya seperti apa dan kalau khusus Depok di tetangga saya juga sekolah disini ada madrasah dan ada juga pesantren kalau tidak salah mereka sama sekali tidak memasukkan dan memang menariknya itu orang tuanya itu mengantarkan tugasnya berupa paper gitu berupa buku itu ke sekolah ke rumah gurunya jadi satu minggu seminggu sekali jadi memang mereka tidak memakai kota mungkin juga faktor gurunya juga tidak ini ya tidak ditekatkan dan mungkin juga orang tua menyulitkan mereka bisa memakai fisik nah mungkin cara-cara seperti itu menurut saya bisa disesuaikan dan satu hal lagi memang benar saya bisa semakin mengetahui detik-perdetik pertumbuhan anak jadi berat badannya kemudian kesukaannya dan sebagainya beda banget kayak kangusep lah ya jadi beda sekali selama ini kita mengasuh anak dengan jarak jauh dan memang karena kita keluar rumah sekarang kita mengikuti 24 jam dari tidur dan sebagainya kita bisa lihat pertumbuhan badannya dan macam-macamnya bahkan secara psikologi kelakuannya dan itu menurut saya apa amazing gitu loh jadi kayak kita melihat benar-benar minggu ketiga itu berat badan dan tingginya itu beda banget gitu loh jadi itu sesuatu yang mungkin selama ini jarang kita rasakan kecuali waktu kami mengasuh di usia 3 bulan 6 bulan karena setelah 2 tahun kita udah apalagi setelah sekolah saya kira itu yang bisa kita rasakan dan satu lagi saya baru tahu ada pelajaran yang selama ini saya gak tahu ada jadi itu bahasa Arab di kenapa ngulang gitu ada bahasa Arab jadi silahkan usah maul sama saya sama saya anak saya baru tahu loh kok kamu gak nanya bunda gitu karena saya ternyata bisa bahasa Arab dasar dan saya baru sadar ternyata bermanfaat bahasa dasar wahum apaan antum antum terus kata bunda jadi waktu saya ajarin anak saya dapet 100 terus dia ternyata bunda selain bisa bahasa Inggris bahasa Arab juga bisa terus saya jadi jadi itu saya juga oke jadi itulah sigmanya terima kasih Ibu Mar sharingnya apa satu yang tadi jingung apaan dari hari ke hari ketahuan tinggi dan berat badannya saya gak mau terusin ya kan anak-anak tadi kan yang lain gak tau baik apa terima kasih jadi poin kunci ya bahwa peran pemerintah penting untuk di apa di apa ajak kembali dan mungkin juga perlu terobosan-terobosan apa yang harus dikerjakan ke depannya sebelum kita selesai satu lagi dan akses internet menurut saya kayak Depok ini seharusnya sudah dibiayai pemerintah daerah karena banyak sekali sumber di internet dimana anak-anak dan semua kita bisa belajar kita mau training jadi memang gak perlu ke ruang guru lah ya oke terima kasih apa tadi saya terpotong saya akan minta Om Obi untuk closing apa yang poin-poin yang mau disampaikan terutama begini ya satu poin ya bahwa yang yang perlu apa sih pesan kepada para pemangku kepentingan terutama di level daerah tadi juga Bumar sudah menyampaikan itu tapi penting untuk mas Sandra juga menyinggung juga disana tapi dari homeschooler ini kira-kira apa yang bisa kita dorong pasca pandemi ini yang perlu di dorong terima kasih tapi BTW ini masih deket saya beduknya udah berpuji iya memang ambil air dulu ini masih deket rumah saya juga udah azad ini 48 jamku kalau gitu berdoa dulu dah ustaz maul doanya yang sesuai sumah ya ya sudah kita masing-masing bersama-sama dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim 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 dengan adanya covid-19 ini kita jadi sadar betapa rapuhnya tatanan kehidupan kita hari ini itu ya misalnya di sektor ekonomi kemudian bagaimana orang yang dibanyak cerita orang yang senola bergaji 80 kemudian karena covid dia harus didehat dan kemudian ada masalah keluarga dan segala macam kemudian di era ini kita juga sebagai homeschooler agak agak merasa punya kontribusi secara metode bahwa metode homeschooling yang selama ini tidak terlalu banyak di perhatikan atau dihiraukan gitu ternyata sekarang digunakan oleh hampir di seluruh negara hingga kemudian bagaimana menyesuaikan model belajar di rumah ini dengan tuntutan kebutuhan anak untuk mengakses pengetahuan dengan tidak memangkas kemampuan dia untuk berkreativitas jadi siapa membangun kolektivitas baru di level keluarga sebagai satu unit pembelajar ini menurut saya menjadi penting nah ada satu hal yang mungkin ini bagian terakhir yang bukan kesimpulan tapi pertanyaan sebenarnya kalau tadi Ibu Mariyati mengatakan persoalan akses internet atau kuota ini bermasalah bagi teman-teman yang ada di perkotaan pun juga bagi teman-teman yang ada di desa mereka sampai harus ngutang untuk bisa membeli kuota saya gak tahu apakah desa ini juga punya peran bisa punya peran untuk mengatasi situasi ini misalnya selama ini kita ngomong soal desa dalam konteks covid misalnya itu lebih banyak ngomong soal menyediakan ruang karantina tapi jarang sekali menyinggung persoalan pendidikan soal anak apakah mungkin kita bisa misalkan ngopi online berikutnya mendiskusikan bagaimana desa bisa menjadi satu institusi penting untuk juga terlibat memberikan solusi agak krisis yang dialami oleh anak-anak sekolah ini mungkin itu dari saya saya tambahin sedikit mas Obi bukan desa kota saja mas tapi kelas negeri dan swasta itu juga berpengaruh negeri itu kan bagaimana kelasnya dan anak-anak yang di swasta itu sangat berbeda sekali terima kasih terima kasih karena kita di depok kelurahan itu disebut juga dan tentunya balik lagi ke poin kunci yang selama ini yang selama ini perlu diperhatikan soal data juga ya kalau kita peran data juga walau alam lah data apalagi soal budget alokasi yang harus digunakan dan bagaimana dilaksanakan bisa apa dipanggalkan jadi saya pikir itu beberapa hal yang bisa dibawa pulang ataupun dibawa bukan bawa pulang di rumah juga take away dari obrolan sore ini bahwa satu istilahnya kreativitas menurut saya menjadi kunci dan dari bukan saya tapi dari diskusi tadi dari obrolan tadi kreativitasnya di kunci bahwa keluarga itu tempat belajar pertama dan peran orang tua itu apa namanya tidak bisa digantikan oleh siapapun sebenarnya terutama bagi anak-anak yang berkembang dari support system tentunya kita bicara infrastruktur perlu perbaikan baik di kota pun di mungkin di pelosok juga dari kebijakan harus bisa ada terobosan-terobosan ke depan bagaimana memastikan bahwa bila pola belajar ala homeschooling ini akan menjadi fenomena ke depannya ini bagaimana institusi infrastruktur publik itu juga disiapkan tadi sebutkan soal bagaimana peran TVRI dikembangkan lagi tidak untuk menyiarkan aneh karya safari tapi untuk belajar bersama bagaimana apa namanya juga kesempatan itu jadi lakukan jadi fakta soal digital divide antara barat sama timur sama tengah juga dan juga soal infrastruktur itu menjadi tantangan desa tadi disebutkan ruang atau wilayah yang memang harus menjadi perhatian bersama ada juga disana sebenarnya dana desa apakah kemudian ada terobotan kebijakan yang bisa dibentuk untuk untuk penguatan kalau bicara penguatan sumber daya manusianya apakah mungkin dana desa juga dialokasikan untuk seperti ini misalkan dalam kondisi-kondisi tentu atau kalau perlu diubah kebijakan yang ada saat ini ini bisa ke depan untuk digunakan memastikan pola belajar mengajar yang tidak meninggalkan siapapun dan tentunya tadi tidak kalah pentingnya seperti Ustadz mau sampaikan doa itu gimana pun juga menjadi kunci bagi semuanya tanpa doa tidak ada berkah di sana insyaallah seperti itu terima kasih kepada teman-teman semua tentunya disini saya akan quote sekali lagi apa yang disampaikan oleh Giaja Dewantoro bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu kita sebagai orang tua tidak mendadak menjadi pendidik tapi memang karena kita sudah memilih menikah kecuali nikah paksa jadi pendidik bagi siapapun jadi saya pikir ini menjadi kunci menjadi apa namanya pemahaman bersama supaya ke depan hak anak untuk tumbuh kembang itu tetap terpenuhi dan pertanyaan nomobi tadi ke depan apakah kita bisa bicara soal desa dan pendidikan dan lain-lain ya kenapa tidak jadwal ngopi depok selanjutnya kita akan diskusikan kita gak perlu rapat lama-lama untuk memutuskan siapa yang bakal jadi narasumber utama dan pembalajah doa dan juga nanti kita akan carikan waktunya sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua teman-teman semua sahabat ngopi depok atas waktunya atas berbagi pengetahuan dan berbagi pengalamannya semoga ini menjadi jariah kita semua insyaallah karena bulan puasa baik oh ya satu lagi pak rekaman dari obrolan kita bisa dilihat nanti di youtube atau besok di youtube ngopi depok edited unedited ya wadih viral lelah itu baik terima kasih ini bagian dari apa ini masandra ya ini apa namanya yang atau teman-teman yang lain yang belum tahu sedara sedikit soal ngopi depok ini kan tadi saya singgung mbak mariyati itu nasional internasional lokal sangat minim jadi bagaimana dari warga kita juga sadar bahwa ini kita di depok kita ini ktp kita depok misalkan ktp nya manapun jadi selain memikirkan hal besar tentunya being local being at home itu menjadi penting makanya ngopi depok itu ruang ngobrol ruang santai berbagi apapun yang terutama disini sebenarnya balik lagi kita ngomong yang nasional tapi balik ke depok harus seperti apa nah ini bukan untuk kampanye meskipun kita pengen juga ada apa poin-poin kunci yang kita sampaikan nanti juga akan bisa diterima sebaik masukkan warga untuk kebijakan yang baik di depok terima kasih sekali lagi kita akan jumpa di ngopi depok apa namanya selanjutnya jangan lupa ikuti IG kita apa IG-nya omso ngopi depok dot id ngopi depok dot id terima kasih semuanya selamat apa ini menyongsong perawih ya karena udah berbuka semoga semua dilancarkan semoga kita mendapatkan berkah Ramadan dan berkah buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam makasih semuanya Bu Meri makasih makasih teman-teman semuanya terima kasih semua Ustaz sampai ketemu siap Mas Abi segala semuanya insya Allah nanti bisa ikut lagi siap ganti omdul nanti ya 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 selamat selamat Terima kasih.